Apa bedanya Sarah Sehan dengan debat itu tadi? Sempat tadi disinggung, cuma apakah itu bisa diantisipasi kalau memang masing-masing yang diundang itu calon presiden itu akan menebat pendapatnya atau bagaimana? Konsep yang kita tawarkan adalah kita lebih ingin mengobrol antara teman-teman audien yang dimana merupakan perwakilan dari beberapa unsur masyarakat dengan para capres-capres ini. Kita kulik lebih dalam, kita telisik lebih dalam sebenarnya gegasan seperti apa yang ingin mereka bawa untuk Indonesia 2024 dari berbagai macam sektor mulai dari sektor ekonomi, politik, geopolitik, kesehatan, lingkungan. Kita ingin tahu nih mereka itu mau seperti apa ketika mereka menjabat sebagai presiden, Indonesia mau dibawa kembali sehingga fokusnya adalah kita berdiskusi, kita akan menjadikan sarasean itu sebagai media penghubung antara masyarakat dengan para calon pemimpin ini. Karena saya yakin banyak masyarakat yang tidak tahu gitu sebenarnya apa isi atau apa visi konkret dari masing-masing calon presiden ini. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak hanya sekadar memintai pendapat mereka, menanyakan gegasan mereka seperti apa. Tidak, Mbak. Kita juga akan memberikan tuntutan, juga akan memberikan kajian berupa policy brief. Yang di sana, kita akan memberikan kajian kita terkait dengan tadi subsektor-subsektor tadi. Ekonomi, politik, dan sebagainya tadi. Kita susun kajian, kita berikan kepada capres-capres ini sebagai salah satu bentuk kontrak politik. Artinya, ini adalah tuntutan kami. Ini adalah tawaran kami dari mahasiswa yang telah membuat kajian. Menurut kami, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sektor ini perlu diperbaiki dengan metode yang seperti ini. Seperti A, B, C, dan sebagainya. Sehingga hasilnya adalah lebih konkret itu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi ada yang disebut kontrak politik, tapi berkasnya adalah kajian. Boleh nggak dijabarkan lebih lanjut? Karena ini sangat menarik. Kontrak itu kan identik dengan tanda tangannya. Disetujui. Oleh pihak pertama dan pihak kedua. Tapi di sini formatnya itu adalah kajian dari mahasiswa. Boleh nggak dijelaskan lebih lanjut? Kajian-kajian tadi yang sudah kita bikin, yang sudah kita buat, itu nanti kita akan serahkan tadi. Seperti tadi yang kami sampaikan, Mbak. Nah, kontrak politik itu sebenarnya kita belum menyusun secara lebih dalam. Konsepnya seperti apa. Dalam konteks kalimannya seperti apa, draftnya seperti apa, belum kita sesuai secara lebih rinci. Karena kami rasa perlu pertimbangan yang matang, Mbak. Cuman, pelengkap atau dalam tanda kutip lampiran, Mbak. Lampiran dari kontrak politik itu adalah tadi, kajian-kajian yang sudah kita bikin, kita buat, dan itu menjadi wujud komitmen, Mbak. Wujud komitmen para capres ini, biar mereka datang ke kampus, itu membawa gagasan. Tapi ketika mereka pulang dari kampus, itu mereka membawa tuntutan, Mbak. Tuntutan dari kami sebagai mahasiswa. Jadi kita sudah capek, hanya sekadar mendengarkan visi-visi, kita sudah capek mendengarkan gagasan-gagasan yang kadang-kadang cukup gimmick, ya. Dan kita ingin, Mbak, kita ingin mahasiswa, pemuda itu punya andal yang lebih besar. Dan menurut kami, jadi BMKM-UGM, ini adalah salah satu caranya.